PEMBUNUHAN KOPI SIANIDA Pada tanggal 28 September tahun 2023 lalu Pengacara kondang Hotman Paris pun buka suara mengenai kasus tersebut Dan menawarkan solusi untuk mengeluarkan Jessica Wongso dari jeruji besi Dalam video terbaru, Hotman memungkapkan komentar mengenai kasus pembunuhan Wayan Myrna Bagaimana cara menyelamatkan Jessica yang divonis bersalah atas perbuatan yang belum tentu bersalah Karena tingkat putusannya sudah PK peninjauan kembali Sudah tidak bisa diubah lagi, ujar Hotman Paris dilansir dari akun TikTok at Manapatunru Dalam kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah kafe di Jakarta Pusat tersebut Majelis Hakim memfonis Jessica dengan kurungan 20 tahun penjara Sebagai pengacara yang sudah puluhan tahun berkarir, Hotman Paris tak kurang akal untuk mengeluarkan Jessica Caranya adalah, kalau pemimpin negeri ini sependapat dengan saya, jangan hukum seseorang yang belum pasti terbukti bersalah Caranya adalah cuma satu, tapi pastikan dulu Jessica akan diampuni, kata Hotman Paris Menurut Hotman Paris, sesuai dengan hukum yang telah berlaku di Indonesia Satu-satunya cara supaya Jessica Wongso bisa menghirup udara bebas adalah mengajukan grasi kepada Presiden yang sedang menjabat dan tidak lain adalah Presiden Jokowi Dodo Namun, lanjut Hotman Paris Sebelum pihak Jessica mengajukan grasi kepada Jokowi Sebaiknya dilakukan pendekatan tersebut dahulu sehingga bisa mengetahui apakah Presiden akan mengabulkan grasi tersebut atau tidak Minta Jessica ajukan grasi ke Presiden, Jokowi Tapi betul dengan catatan di belakang layar sudah ada komitmen grasinya tersebut akan dikabulkan, tutur Hotman Karena apa, grasi artinya mengakui perbuatan Kalau sampai Jessica permohonan grasinya ditolak, maka semakin blunder sebagai Jessica Karena grasi itu artinya mengakui perbuatan, katanya Blunder yang dimaksud adalah sudah mengaku bersalah dan mengajukan grasi tetapi ditolak Presiden Menurut dia, satu-satunya jalan untuk membebaskan Jessica dari jerat hukuman puluhan tahun tersebut adalah dengan mengajukan grasi Sudah tidak ada PK di atas PK PK tidak bisa dua kali Satu-satunya jalan ya grasi dari Presiden Tapi dengan satu catatan bahwa Bapak Presiden akan kabulkan grasi jika nanti diajukan oleh Jessica, tutupnya Hotman Paris sebut ada kejanggalan kasus Jessica Wongso, minta ayah Myrna lakukan ini Pengacara Hotman Paris Hutapea kembali menyoroti kasus Jessica Wongso dalam tragedi Wayan Myrna Salihin yang meninggal diduga akibat kopi cyanida Pengacara kondang Indonesia ini menegaskan bahwa ada kejanggalan dalam insiden yang terjadi pada tahun 2016 silam itu Pengacara yang khas dengan gaya hidup mewah dan bergelimang harta ini belak-belakan lagi terkait kasus Jessica Wongso dan Myrna Salihin Kejanggalan itu pun membuat Hotman Paris mengirim pesan terbuka kepada Presiden Jokowi Doduk Jokowi Dan ayah mendiam Myrna Salihin, Edi Darmawan Salihin, melalui video di akun Instagramnya Kejanggalan itu mengenai putusan hakim yang dinilai Hotman Paris tidak sesuai dengan teorinya Yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Pasal 183 Isi pasal tersebut mengenai hakim yang diperbolehkan menjatuhkan pidana bila sudah ada minimal 2 bukti sah Pesan Hotman 911 kepada Bapak Presiden Jokowi Kepada masyarakat seluruh Indonesia dan juga kepada bapaknya Myrna agar dibaca pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ujar Hotman Paris, dikutip FIFA, Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023 Pengacara berusia 63 tahun itu kemudian menjelaskan bahwa hakim tak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Apabila tidak ada 2 bukti sah yang cukup Dari 2 bukti yang didapat, secara hukum, Hotman Paris menegaskan bahwa hakim baru boleh memberi tindak pidana Jadi, keyakinan hakim tidak boleh lebih dahulu Harus ada 2 alat bukti yang sah, ujarnya lagi Hotman Paris kembali membela bahwa rekaman tindakan Jessica Wongso yang dicurigai dengan menaruh paper bag di atas meja Tak dapat jadi bukti Sebab, tidak nampak si Anida ditaruh di dalam kopi yang diminum Myrna Salihin Maka, Hotman Paris menilai bahwa putusan hukum terhadap Jessica Wongso melanggar Undang-Undang Pasal 183 Pasal 183 jelas-jelas dilanggar Tidak ada video yang menyatakan bahwa, yang membuktikan Jessica memasukkan si Anida Tidak ada video tersebut, tandas Hotman Paris Jessica Wongso terdakwa kasus kopi si Anida hari ini, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023 menginjak usia yang ke-35 tahun Ia sudah menghabiskan waktu mudanya selama 7 tahun di jeruji besi atas kasus yang menimpanya Dulu banyak yang menghujat, kini publik membelanya karena dinilai banyak kejanggalan atas kematian Wayan Myrna Salihin, sahabat Jessica Wongso Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada tanggal 28 September 2023 lalu Tahun 2016 lalu, Jessica Wongso merayakan ulang tahun yang ke-28 tahun di Rutan Pondok Bambu, Jakarta dengan cara yang sangat sederhana Sang ibu membawakan nasi tumpeng kerutan Pondok Bambu, Jakarta untuk merayakan ulang tahun Jessica Ibu Jessica juga ditemani beberapa keluarga dan pengacara Jessica Pengacara Hidayat Bostam mengatakan, di hari ulang tahun Jessica Wongso yang ke-35 hari ini, rekan-rekan pengacaranya bakal memberikan kejutan untuk Jessica Rupanya rencana itu belum diketahui oleh Jessica Terima kasih telah menonton!